Kemudian buat rantai sebanyak 270 kali ya untuk panjang talinya sekitar 110 cm Ini saya contohkan saja ya teman-teman Misal kita sudah selesai membuat 270 rantai Kemudian kita slip stitch di masing-masing back loop ya Jadi kita akan membuat slip stitchnya di bagian lubang belakang Di lubang yang timbul ini teman-teman Nah disini ya Terdapat 1 serat benang Intinya di lubang yang timbul ini Masing-masing back loop kita isi dengan slip stitch Hingga ke lubang rantai yang terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!